Bab 1396 Pergeseran Gaya, Federasi Longma didirikan bukan karena klan besar kami ingin memperbudak Anda, tetapi yang lebih penting untuk melindungi semua orang. Biarkan semua orang bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang damai. Semua perang eksternal dan semua bahaya federasi, kami juga akan membawanya turun. Ketika kami berhasil mengintegrasikan kekuatan seluruh galaksi, seluruh galaksi akan menjadi keseluruhan, satu kesatuan yang benar-benar kuat. Pada saat itu, galaksi yang sangat luas itu begitu besar. Apakah itu benar-benar ada di beberapa dari kita? Apakah itu dalam kendali ras? Tidak, tentu saja tidak. Selama itu berbakat, maka itu akan menjadi eklektik di federasi. Setelah federasi didirikan, keputusan pertama adalah, sejak saat itu, tidak akan ada lagi balapan adanya kelas di antara keduanya. Kita akan menjadi keluarga besar jika kita hanya membedakan kemampuan tanpa memandang ras atau darah. Di levelku, ada ksatria naga, dewa berlengan delapan dan raja iblis, raja belalang emas, dan semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hadir di sini. Berapa banyak kekuatan artinya bagi kita? Kekuatan dapat membawa apa kita? Kita tidak bisa, kita tidak bisa. Kita bisa berkeliaran dengan bebas di alam semesta, siapa yang bisa berhenti? Bagi kita, arti sebenarnya dari masa depan, arah yang sebenarnya adalah kehidupan yang kekal, bukan kekuatan di dunia. Dan pikirkan untuk hidup selamanya. Kita perlu melangkah lebih jauh dan melangkah lebih jauh. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu, alam dewa menghilang. Jadi, tidak peduli seberapa keras kita berlatih, kita menyebut diri kita setingkat dewa, tetapi tidak ada tempat bagi Tuhan untuk memfitnah, dan tidak ada roh peri di alam dewa yang legendaris sebagai sumber. Menjadi dewa sejati Dulunya adalah dewa para dewa, itu adalah keberadaan yang abadi. Tetapi sekarang para dewa telah pergi, apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika itu adalah kultivasi tingkat pertama saya dan Tianlong, itu hanya karena usia pada akhirnya usia tua dan kematian. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan dan lihat harapan adalah munculnya alam dewa. Mau berdoa menunggu alam dewa ilusi muncul? Ini tidak berbeda dengan Tianfang Ye Tan. Oleh karena itu, kita hanya punya satu cara, yaitu, jika tidak ada alam dewa, kita akan menciptakan alam dewa. Dan menciptakan alam dewa. Sumber daya yang dibutuhkan tidak lagi sesederhana energi yang kita tahu. Ini membutuhkan pemahaman tentang hukum alam semesta dan menerobos belenggu yang dibatasi oleh hukum. Inilah yang ingin dilakukan oleh keberadaan tingkat dewa super kita. Saya mengatakan ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa kami tidak memiliki niat egois untuk mendirikan Federasi Longma. Kami mengintegrasikan sumber daya untuk membuat seluruh galaksi lebih kuat dan menjadi tempat fundamental bagi kami untuk membangun para dewa dan mencari terobosan. Jadi, selama Anda unggul bakat, apapun rasnya, pasti akan digunakan kembali oleh kami. Selama upaya Anda bermanfaat bagi Federasi, Anda akan menerima dukungan dan penghargaan yang sesuai. Semua ras, selama dinilai di atas skala tertentu, dapat digunakan mengirimkan perwakilan untuk menjadi anggota Majelis Federal dan bersama-sama memutuskan resolusi dari seluruh Federasi. Setelah pembentukan Federasi, setiap pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super secara otomatis akan menjadi anggota. Bersama dengan perwakilan dari semua kelompok etnis, sebuah Majelis nyata akan dibentuk. Kami berjanji bahwa ketika Majelis Federal benar-benar didirikan, suku naga dan Tianma akan bersama-sama menjamin keadilan Majelis. Semua keputusan yang dibuat oleh Majelis akan dilindungi oleh semua ksatria naga dan ksatria Tianma, dan semuanya adil dan adil. Kami akan menggunakan kesadaran kami sendiri bersumpah dan itu akan disesuaikan. Itu tidak akan pernah mengancamu seperti ini. Suara kursi pertama Tianma sangat berapi-api dibandingkan dengan suara sederhana dan kasar dari dua hari sebelumnya, dia lebih seperti seorang pemimpin yang berbicara. Setiap kata-katanya mengarah ke inti permasalahan, dan beberapa perwakilan ras yang mendengarnya sudah tergerak, saya punya pertanyaan. Tiba-tiba, suara perwakilan terdengar di antara penonton, ini adalah pertama kalinya seseorang mengajukan pertanyaan sejak rapat dalam beberapa hari terakhir. Tolong bicara. Tianma pertama kali berkata dengan suara yang dalam. Mata semua orang juga terfokus ke arah itu, itu adalah pria muda yang tinggi. Setidaknya di permukaan tampak seperti pria muda, agak mirip dengan bentuk manusia, tetapi kulitnya biru dan biru, dan kepalanya memiliki spiral unikorn. Tuan pertama, setelah federasi didirikan, dapatkah perkawinan bebas antara semua ras diperbolehkan? Ini berdiri, seolah-olah dia tidak merasakan tekanan dari para ksatria Pegasus, dan bertanya dengan keras, orang pertama Tianma berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja. Kami akan menetapkan dalam keputusan federal bahwa semua ras dapat menikah dengan bebas. Selama pasangan nikah secara sukarela. Ras apapun tidak punya pilihan selain memblokir peraturan keluarga. Karena ini adalah integrasi dari seluruh federasi, semua ras harus diizinkan. Perpaduan ras Setiap ras kita memiliki kelebihannya sendiri. Saya percaya ras campuran akan menjadi petunjuk penyelamatan bagi evolusi darah. Terima kasih, saya baik-baik saja. Perwakilan itu kembali duduk, Tianma yang pertama berkata dengan suara yang dalam, seperti yang baru saja ditanyakan. Setelah pembentukan federasi, kami akan membuat segalanya lebih demokratis dan bebas. Kami tidak akan lagi independen. Kami akan memilih orang-orang yang luar biasa untuk menjadi menir federal. Menir tidak akan pernah itu tidak terbatas pada suku naga dan Tianma kami. Apa ras Anda ahli, lalu posisi apa yang akan Anda masuki? Siapapun yang memiliki pertanyaan, Anda dapat mengajukannya sekarang. Pertanyaan yang masuk akal akan diadopsi oleh federasi. Setelah pembentukan, mereka akan diserahkan ke parlemen federal untuk studi dan pemungutan suara terpadu. Suara lain terdengar, orang dewasa pertama, bolehkah saya bertanya? Karena federasi adalah sistem parlementer, lalu siapa yang akan mengawasi parlemen? Siapa yang dapat menjamin bahwa keputusan yang dibuat oleh parlemen benar? Tianma pertama kali berkata, ada pertanyaan tentang pengawasan, ini juga sesuatu yang pasti akan kita bahas nanti. Pengawasan parlemen federal tentunya bukan pengawasan diri kita sendiri. Kekuatan pengawasan harus dibubarkan. Diawasi oleh badan khusus. Situasi khusus perlu dirumuskan lebih lanjut. Siapa yang mengirim tentara federal? Bisakah setiap ras masih memiliki pasukannya sendiri? Sebuah pertanyaan sensitif diajukan, setiap ras tidak lagi memiliki pasukannya sendiri. Tentara federal berada di bawah komando Departemen Operasi Federal, dan pengiriman membutuhkan keputusan terpadu oleh Majelis Federal. Meskipun setiap ras tidak lagi memiliki pasukannya sendiri, penggunaan tentara, semua orang masih memiliki keputusan akhir. Armada luar angkasa Federasi Douluo dapat dilihat oleh semua orang. Mengapa mereka begitu kuat adalah karena ada mekanisme pengiriman terpadu. Tidak ada yang bisa memimpin armada sendirian. Semua pesanan terpadu. Saat kita membangun armada, setiap armada tidak akan pernah dikomandoi oleh satu ras, itu harus multi-etnis. Saya pikir semua orang menjamin bahwa di masa depan, panglima tertinggi dari setiap armada kita akan dipegang oleh orang-orang kuat dari ras yang berbeda. Selama kemampuannya cukup, itu mungkin. Saat kursi pertama Tianma menjawab setiap pertanyaan, suasana awal yang suram mulai berubah. Pada saat ini, kursi pertama Tianma lebih seperti pemimpin yang tercerahkan, yang terus-menerus menjawab berbagai pertanyaan, terlihat bahwa ia sangat siap menghadapi banyak masalah dan telah dipertimbangkan dengan cermat. Ketika beberapa pertanyaan tidak cocok untuk dia jawab, dia juga akan meminta perwakilan dari 10 balapan utama untuk menjawabnya, suasana tegang sepertinya berangsur-angsur rileks, dan perwakilan dari berbagai kelompok etnis yang telah menahan selama dua hari mulai mengajukan pertanyaan satu per satu, dulu penindasan yang kuat, dan setiap orang yang tertindas merasa kehabisan napas. Sekarang akhirnya ada jawaban yang tercerahkan, yang membuat peserta yang kuat merasa lega dan rileks. Bagaimanapun, ritme selalu di tangan orang pertama Tianma di bawah kendalinya, pengakuan pembentukan federasi oleh perwakilan dari berbagai ras tampaknya secara bertahap diperkuat, sebelum dimulainya konferensi hari ini. Hampir semua perwakilan tahu bahwa pembentukan federasi Longma adalah keharusan, dengan dukungan ras yang sangat kuat, dan tidak ada yang dapat menentangnya. Setidaknya di permukaan, itu tidak bisa dilawan. Kalau tidak, itu adalah kematian, bab 1397 kedatangan wanita misterius itu, apa yang mereka pikirkan adalah, setelah akhir konferensi ini, apakah akan bekerja sama di masa depan atau untuk bertindak melawan kejahatan, tingkat perlawanan apa yang diperlukan untuk menangani pembentukan federasi, hari ini, ketika 35 Satria Pegasus muncul, perlawanan dari perwakilan dari semua ras bahkan lebih lemah. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa menolak. Karena Anda tidak bisa menolak. Anda hanya bisa menerima nasib Anda dan menyetujuinya, tetapi pada saat ini, kursi pertama Tianma menunjukkan sisi yang tercerahkan dan mengambil inisiatif untuk menjawab pertanyaan para perwakilan. Beritahu semua orang tentang masa depan federasi Longma. Pendekatan seperti itu niscaya akan membuat orang menarik nafas lega. Meskipun perwakilan dari berbagai ras tidak akan diubah menjadi pendukung, setidaknya mengetahui lebih banyak akan membuat mereka merasa berbeda saat menghadapi pembentukan federasi di masa depan. Tianma dan sekutunya ingin memberitahu semua orang beritahu mereka tentang perwakilan klan. Memperjelas kebijakan masa depan federasi Longma setelah dua hari mengalami depresi. Perwakilan dari semua kelompok etnis sekarang sangat ingin mengetahui hal ini, sehingga ingatannya akan lebih dalam, ada tingkat relaksasi. Inilah evaluasi yang dapat dipikirkan Lansuanyu saat ini, dibandingkan dengan pendekatan sederhana dan kasar dua hari lalu, kursi pertama Pegasus saat ini sama sekali berbeda. Lansuanyu dengan tulus mengagumi fakta bahwa kepala dari semua ras di galaksi kuda naga memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Semua ini diatur dengan jelas sebelum dimulainya konferensi, dan itu sama sekali bukan niat sementara, luar biasa, luar biasa, namun, apakah ini benar-benar baru berlalu? Dia tanpa sadar melihat kelima pemimpin lainnya di lingkaran dalam selain lima ras utama yang mendukung pembentukan federasi. Orang-orang ini juga merupakan kekuatan tertinggi. Saat ini, mereka semua tampak sangat tenang, tetapi mereka juga sangat pendiam. Hanya dia mendengarkan kata-kata dari kursi pertama Tianma, pertemuan hari ini memakan waktu ekstra lama, dan kursi pertama Tianma selalu berdiri dan menjawab berbagai pertanyaan. Tampak sangat sabar, akhirnya, ketika pertanyaan itu pada dasarnya terjawab dan penonton kembali terdiam, Tianma pertama kali berkata dengan lantang, saya yakin akan ada berbagai masalah di masa depan. Pembentukan federasi tidak akan selesai dalam semalam. Kita juga perlu terus membuat kemajuan sambil menjelajah. Tapi tolong percayalah bahwa pembentukan federasi Longma pasti akan menjadi hal yang baik untuk semua ras. Wilayah ras tidak akan berubah. Satu-satunya perubahan adalah Anda perlu mendengarkan pengiriman terpadu dari majelis federal. Anda akan membayar, tetapi tetap sama Anda akan mendapatkannya juga. Jadi sekarang kita akan mulai memberikan suara. Bagi galaksi Longma, momen bersejarah akhirnya tiba. Bahkan Lansuanyu, yang sebaliknya, tidak bisa menahan perasaan tegang saat ini, hanya setelah serangkaian jawaban dan pernyataan dari kursi pertama Tianma, suasana di tempat kejadian jelas tidak seserius di awal, harus dikatakan bahwa balapan besar ini, yang dipimpin oleh dua bintang Tianlong dan Tianma, telah mengatur tingkat relaksasi dalam acara ini. Manfaatkan sepenuhnya fluktuasi emosional perwakilan dari berbagai kelompok etnis. Dari awal yang dingin, kuat, bahkan pada belas kasihan pembunuhan. Mari kita lihat jawaban lembut berikut untuk menjelaskan pentingnya dan perlunya pembentukan federasi. Kontras antara keduanya terlalu jelas, dan dampak ini digunakan untuk mempengaruhi emosi perwakilan dari berbagai kelompok etnis yang hadir. Dengan kekuatan absolut sebagai pendukung, ini tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang sangat baik. Jika Anda setuju dengan pembentukan federasi, silakan angkat tangan Anda. Tianma pertama-tama berteriak dengan suara yang dalam. Sambil berbicara, dia memimpin dengan mengangkat tangan kanannya, Satria Naga Fajar Zong Si Chang di sampingnya, Raja Iblis bersenjata delapan. Raja Belalang Emas dan Raja Yukong juga berdiri dan mengangkat tangan kanan mereka. Pada saat yang sama, kelima kekuatan super mengungkapkan pendirian mereka, ditambah dengan pencegahan kuat yang dibawa oleh para Satria Pegasus di luar, langsung menggerakkan atmosfer. Namun, tepat pada saat ini, suara aneh tiba-tiba berdering. Tunggu sebentar. Pada saat suara ini muncul, lima pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh kursi pertama Tianma tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka, bukan karena gangguan mendadak inilah mereka bisa mengubah warna mereka. Beberapa orang tidak takut dengan keberatan, tetapi masalahnya adalah bahwa di bawah pengawasan begitu banyak Satria Pegasus. Ditambah dengan mereka sebagai pembangkit tenaga listrik teratas, mereka tidak dapat merasakan sumber suara ini sama sekali. Detik berikutnya, cahaya di seluruh aula konferensi besar tiba-tiba menjadi sedikit redup, dan lingkaran cahaya merah gelap samar-samar datang dengan tenang, membuat atmosfer di seluruh aula konferensi besar tampak menyedihkan, itu datang, itu datang. Hati Lansuanu menegang, dan dia meraih tangan Bai Siu-Siu di sebelahnya, dia siap untuk berteleportasi kapan saja. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa semua ruang yang bisa dia rasakan sepertinya telah menghilang, bahkan jika itu dirasakan melalui hukumnya yang luar biasa, dia masih tidak dapat merasakan fluktuasi ruang. Siapa ini? Eksistensi macam apa itu, di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, masih terburu-buru untuk menyela, dan benar-benar memiliki latar belakang untuk bertarung melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Mungkinkah level Raja Dewa legendaris gagal? Namun, tidak ada alam dewa, di mana pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa, untuk sementara, Lan Suanyu terkejut, tetapi dia merasa luar biasa. Pikiran kacau yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak saya, dan Bay Siu Siu, yang duduk di sebelahnya, mengalami kesurupan secara emosional. Entah kenapa. Saat suara itu muncul, tiba-tiba dia merasakan pusing di otaknya dan perasaan khusus. Seolah-olah dia berada di dunianya sendiri. Sesuatu akan segera bangun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Saat ini, warna merah gelap di udara mulai mengembun dengan tenang, tanpa fluktuasi aura energi sedikitpun, tetapi mulai mengembun secara alami, dan mengembun menjadi bentuk. Pada akhirnya itu berubah menjadi sosok, dengan bangga melayang di udara, itu adalah seorang wanita, seorang wanita yang sepenuhnya manusia. Namun, Lan Suanyu sangat yakin bahwa di antara wanita kuat di Federasi Douluo yang dia lihat, sama sekali tidak ada orang seperti itu, wanita ini memiliki tinggi sekitar 1,8 meter, dengan rambut merah tua panjang menutupi kepalanya, dan kulitnya yang putih berkilau sangat bersinar memancarkan perasaan aneh di sekujur tubuh. Lan Suanyu baru saja menyadari kekuatan hukum, sehingga samar-samar dia dapat merasakan bahwa ada semacam kekuatan hukum yang luar biasa yang muncul dalam dirinya, tetapi dibandingkan dengan yang lain, saya takut kunang-kunang pun dapat merasakan hukum. Tidak juga. Sosok orang lain ini tampaknya benar-benar dipadatkan oleh hukum, dari sudut pandang estetika manusia, wanita berbaju merah tua ini memiliki wajah yang cantik, namun di kedua sisi pipinya masing-masing memiliki pola sihir berwarna merah tua, yang merupakan sihir yang sangat aneh. Polanya, yang terdiri dari lengkungan dan segitiga tajam, tampaknya bukan hanya sebuah pola, tetapi kehidupan yang hidup, memancarkan lingkaran cahaya yang lembut. Hal yang paling menarik perhatian Lansuanyu adalah matanya yang ini, matanya merah tua, dengan warna seperti rubi, tetapi di mata yang seperti rubi itu, sepertinya bisa melihat langit berbintang alam semesta dan ketidak terbatasan, jari-jari tangannya sangat ramping. Ujung jarinya berwarna putih dan daun bawang, dan ada kuku yang ramping. Panjang kukunya lebih dari satu kaki, merah tua, dan memancarkan ambilik tiang samar, Lansuanyu dengan enggan mengalihkan pandangannya karena dia menemukan bahwa jika dia menatap untuk waktu yang lama, keinginan spiritualnya sepertinya diserap. Aku akan kehilangan diriku sendiri, dia akhirnya mengendalikan dirinya untuk tidak melihat. Ketika dia menoleh untuk melihat Bae Siu Siu, dia menemukan bahwa matanya sedikit kabur. Dengan cepat menariknya dengan lembut, mengalihkan wajahnya ke dirinya sendiri. Mata Bae Siu Siu sedikit rileks, matter of trim sound. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar, dan bersamaan dengan riak suara ini, perwakilan dari berbagai ras yang hadir di tempat kejadian mengguncang hati mereka dan terbangun dari kehilangan mereka sebelumnya, 6. Bab 1398, Trimson Mater. Tentu, itu adalah kepala Pegasus yang berbicara. Suaranya dingin dan kental, dan matanya menatap sosok merah tua. Di belakang kepala Pegasus, lingkaran putih mekar, yang putih bersih. Penuh fluktuasi hukum, samar-samar, seolah-olah menembus dunia. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa seluruh aula konferensi besar, atau bahkan seluruh ruang di sekitarnya, tampaknya terhubung dengannya saat ini. Dan hanya wanita yang dia sebut Bunda Trimson yang merupakan benda asing, lama tidak bertemu. Little Plume. Ibu Trimson terkekeh pelan. Ketika aku melihatmu saat itu, kamu masih di belakang Tianlong, terlihat lemah. Tanpa diduga, bisakah kamu memutuskan hal besar sekarang? Sebagai tetanggaku yang ramah, kamu Galaksi Kuda Naga akan melakukan hal besar. Mengapa Anda tidak mengundang saya untuk menonton upacara atau bahkan bergabung? Sebenarnya, saya selalu ingin menjadi anggota Federasi Kuda Naga. Pegasus pertama berkata dengan wajah muram, Trimson Mater. Hari ini adalah hari besar bagi Galaksi Kuda Naga kita. Apakah Anda yakin ingin membuat masalah saat ini? Jika demikian, mulai sekarang, Anda akan menjadi seluruh musuh kami. Galaksi, Scarlet Mater terkekeh, kamu sepertinya bisa mewakili seluruh galaksi. Jika ini masalahnya, bagaimana kamu tahu beritanya? Jadi, tidak semua orang di bawah kendalimu. Bukankah begitu? Saat dia berkata, dia tatapan menyapu wajah para perwakilan dari berbagai ras yang hadir dalam pertemuan tersebut, sosok pertama Tianma melayang perlahan dan sepasang sayap putih besar perlahan terbuka. Tubuhnya tampak menjadi transparan pada saat ini dan napas yang sangat menakutkan muncul di dalam dirinya seperti badai. Ibu Trimson masih tidak memiliki fluktuasi napas di tubuhnya dan dia bahkan memandangnya dengan jijik. Kamu jauh lebih berani dari sebelumnya. Sayangnya, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Saya di sini bukan untuk membuat masalah, tetapi beberapa hal terjadi untuk dibicarakan dengan Anda saat ini. Kalian, jika saya setuju, saya juga bersedia untuk bergabung dengan Federasi Longma. Senang menjadi bagian dari Anda. Itu akan membuat Federasi kita lebih kuat, bukan begitu, kursi pertama Tianma perlahan melayang di depan Scarlet Matter dan berkata dengan suara yang dalam, kamu hanya sebuah proyeksi. Apakah kamu pikir itu dapat mencegah pembentukan Federasi kami? Tidak peduli siapa yang memberitahu kamu berita itu. Kamu belum, belum menerimanya. Undangan kami. Sekarang, silakan segera pergi. Jika tidak, Anda akan menjadi musuh seluruh galaksi Longma. Disela pada saat yang paling kritis, kursi pertama Tianma telah bergerak dalam kemarahan yang nyata. Ibu merah muda tersenyum kecil dan berkata, bagaimana Anda tahu bahwa tubuh saya tidak ada di sini? Apa yang ingin saya lakukan? Apakah Anda pikir Anda dapat menghentikannya? Tidak mungkin. Saya sudah terlalu lama kesepian, sejak setelah kesedihan setahun yang lalu, aku lebih sering tidur. Namun, datang hari ini benar-benar membuatku terkejut. Orang pertama Tianma menyipitkan matanya, aku hanya memintamu, pergi, atau tidak? Ibu Crimson menatapnya tanpa ragu. Bagaimana jika kamu tidak pergi? Mata kursi pertama Tianma menjadi cerah dalam sekejap, dan itu berubah menjadi emas cemerlang hampir dalam sekejap. Ini adalah tanda kekompakan semangat juang Tianma sendiri. Tapi, pada saat ini, dia tidak boleh menunjukkan kelemahan, apalagi ada begitu banyak orang super kuat yang hadir. Lan Suanyu menarik baik Siu-Siu, dan baik dia maupun dia tidak melihat keduanya di udara. Basis kultivasi mereka terlalu kuat. Begitu mereka menonton terlalu banyak, akan sulit untuk mengatakan apa yang salah. Pada saat ini, kedua belah pihak telah mencapai titik perdebatan, tetapi aneh bahwa ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik kelas dewa super di Galaksi Kuda Naga. Tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki niat untuk melakukan sesuatu, ini juga membuat hati Lan Suanyu ngeri. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa Trimson Mater ini mungkin juga seorang selebritas di Galaksi Kuda Naga, dan dia pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan Pegasus yang pertama harus ditakuti. Pada saat ini, sebuah suara damai terdengar, Saudara Tianma, seorang tamu dari jauh, mari kita bicara dengan Ibu Merah Muda, ketika suara ini terdengar, suasana di seluruh. Aula konferensi besar tiba-tiba menunjukkan beberapa perubahan halus, dan semuanya kembali normal seolah-olah es menghilang dan runtuh. Bahkan perasaan depresi menghilang pada saat ini, suara ini terlalu akrab bagi Lan Suanyu. Suatu ketika meninggalkan kesan atau bayangan yang sangat dalam diingatannya, ia datang. Dia di sini, tiba-tiba, Lan Suanyu menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan aneh, semacam keengganan. Tidak berdamai dengan ketidakberartian mereka sendiri. Dibandingkan dengan bostop ini, aku hanyalah setetes air di lautan, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ibu Crimson juga sedikit terkejut ketika dia mendengar suara ini, tetapi segera senyum muncul di wajahnya, lama tidak bertemu. Tianlong, sesosok tampak berjalan dari halaman yang kosong, diam-diam datang ke kursi pertama Tianma, dan mengangguk ke Ibu Crimson sambil tersenyum, selamat tinggal yang asli. Ibu Crimson masih memiliki gaya yang sama, tapi aku sudah tua. Perawan terpelihara dengan baik, Ibu Crimson berkata dengan acuh tak acuh, jangan berani. Aku sedang sekarat, kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini secara khusus kali ini, Tianlong Road, ini bukan tempat untuk berbicara. Pikiran apa yang dimiliki perawan, mengapa kita bertiga tidak berbicara sendiri, ya. Munculnya kursi pertama Tianlong membuat agresifitas Ibu Merah Tua berkurang secara signifikan, dan dia langsung setuju, mata kursi pertama Tianma juga kembali tenang, dan cahaya dan bayangan melintas, dan ketiga pria kuat itu menghilang ke udara, kepergian mereka bertiga langsung membuat suasana penonton berubah. Dan perwakilan dari berbagai suku pun langsung mulai berbisik-bisik, bagaimana Ibu Merah Tua bisa muncul? Siapa yang memberitahu Ibu Crimson? Juga, apa kedatangan Ibu Merah, Dewa Delapan Tangan dan Raja Iblis menyapu pandangannya yang dingin ke arah penonton, bahkan para patriar dari beberapa telan besar lainnya yang duduk di sekitar meja bundar tengah, dengan dingin berkata, beritahu saya siapa yang membawa wanita ini, dan saya pasti akan melihatnya. Tercabik-cabik, indera ilahi dilahap oleh kehancuran, Zhong Sicang, Satria Naga Fajar, duduk kembali di tempatnya dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi, Lan Suanyu dan Baixiu-siu juga sedikit santai saat ini. Tidak ada keraguan bahwa kemungkinan masalah itulah yang diharapkan terjadi, jadi tempat pertama Tianlong datang ke Pegasus terlebih dahulu. Dia jelas siap untuk keadaan darurat dahulu kala. Tanpa diduga, masalah besar benar-benar datang. Tapi ada dua kota pertama, yang akhirnya memblokir Crimson Mater, namun, dua kursi pertama sudah tidak ada lagi, dan pemungutan suara dengan mengacungkan tangan terhenti, sekarang semua orang hanya bisa menunggu sampai ada hasil di sana. Lan Suanyu sekarang sangat ingin tahu tentang asal-usul Mater of Crimson, dan seberapa kuat seharusnya membuat kedua tuan itu cemburu? Ini tidak sesederhana memiliki kekuatan yang kuat, pastilah individu tersebut sangat kuat. Selain itu, dia sepertinya bukan bagian dari galaksi Kuda Naga, ukuran alam semesta benar-benar menakjubkan. Tanpa kekuatan yang cukup, mustahil untuk benar-benar berpartisipasi di dalamnya, informasi yang diperoleh dengan datang ke Pegasus kali ini terlalu besar. Anda harus mengembalikan informasi ini sesegera mungkin. Jika tidak, federasi akan terlalu pasif, Ibu Crimson ini benar-benar akan menemukan dua kursi pertama, yang berarti bahwa kekuatannya setidaknya tidak kalah dengan kursi pertama Tianlong, dan bahkan di atas kursi pertama Tianlong. Dari mana datangnya keberadaan yang begitu menakutkan, waktu hanya menunggu setiap menit untuk berlalu, apa yang akan terjadi dengan negosiasi antara kedua belah pihak. Setiap perwakilan dari semua ras menebak-nebak di dalam hatinya. Bab 1399 konferensi yang mengejutkan semua orang, mereka tidak menunggu terlalu lama. Setelah seperempat jam, cahaya dan bayangan berkedip, dan Kepala Tianma dan Kepala Tianlong kembali bersama. Ibu Crimson telah menghilang, apakah negosiasi sudah selesai? Apakah pihak lain berkompromi atau apa? Zong Zichang, Ksatria Naga Fajar, berdiri dan memberikan posisinya sebelumnya ke kursi pertama naga, kursi pertama Tianlong mengangguk padanya dan duduk dengan kursi pertama Tianma. Dua kursi pertama tenang, dari ekspresi mereka, tidak mungkin untuk melihat bagaimana negosiasi sebelumnya. Namun, Lan Suanyu memperhatikan detail setelah duduk, kursi pertama Tianlong mengetuk jarinya dengan lembut di atas meja. Ini adalah ekspresi berpikir. Negosiasi antara kedua belah pihak tampaknya tidak akan berjalan begitu mulus. Aku hanya tidak tahu apa tujuan dari Ibu Kirmisi itu, mereka yang setuju dengan pembentukan Federasi Longma, tolong angkat tangan Anda. Tanpa penjelasan apapun, orang pertama di Tianma melanjutkan prosedurnya sekarang, dan kemudian mengangkat tangan kanannya, kursi pertama Tianlong juga mengangkat tangannya. Kali ini hampir tidak ada keraguan, semua perwakilan dari semua suku yang hadir mengacungkan tangan, lalu Chon, siapa yang berani menentangnya saat ini? Itu akan mati, meskipun dua kursi pertama tampaknya bukan apa-apa di permukaan, mereka baru saja mengalami Ibu Merah dan tidak ada yang tahu siapa yang memanggil Ibu Merah. Jika itu menimbulkan kecurigaan, itu bukan masalah kematian diri sendiri. Saya khawatir bahkan seluruh ras akan terpengaruh. Tianlong pertama berkata dengan acuh tak acuh, oke, karena semua orang telah lulus dengan suara bulat. Kemudian, mulai hari ini, Federasi Longma akan secara resmi didirikan. Selanjutnya, akan ada pemilihan parlemen. Saya akan menjadi Presiden pertama Federasi Longma, dan Tianma akan menjadi Wakil Ketua. Kami akan membangun dan memperbaiki seluruh sistem politik sesegera mungkin. Kami akan memberitahu semua suku nanti. Saya berharap setelah pembentukan Federasi, kami berharap semua hal yang dipromosikan oleh Federasi dapat dilakukan keluar dalam waktu tercepat. Apapun yang memaafkan kisah akan berdiri di sisi berlawanan dari Federasi. Federasi memiliki komite pengawas. Pada saat ini, tugas utama komite pengawas adalah meninjau pelaksanaan perintah federal oleh seluruh Federasi. Sebelum menyelesaikan semua sistem, Federasi akan menerapkan langkah-langkah kontrol militer. Delapan Senjata Akan berfungsi sebagai Inspektur Jenderal Pertama dari Komite Pengawas, Dewa Delapan Tangan, dan Raja Iblis mengangguk ke Kepala Tianlong. Lan Suanyu menemukan bahwa mata Dewa Bersenjata Delapan dan Raja Iblis yang melihat kursi pertama Tianlong dan Tianma benar-benar berbeda. Ketika dia melihat kursi pertama Tianlong, jelas ada sentuhan ketakutan di matanya. Inilah yang tidak dia miliki ketika dia melihat kursi pertama Pegasus, pertemuan ditunda. Tianlong pertama secara langsung mengumumkan penundaan pertemuan, yang juga berarti akhir dari pertemuan pertukaran ini, kalian semua ikut denganku. Tianlong pertama berdiri dan berkata dengan suara yang dalam kepada Patriark 10 Ras Utama Galaksi Longma di Meja Bundar. Para leluhur berdiri satu demi satu, mengikuti di belakangnya dan kursi pertama Tianma, dan pergi. Pertemuan itu ditunda, tetapi pada saat ini semua orang berhenti berbicara, dan mulai saat ini, Federasi Longma secara resmi didirikan. Semuanya akan mulai berbeda, proses selanjutnya setelah pembentukan Federasi tidak diragukan lagi adalah penggunaan sarana guntur untuk mengumpulkan semua kekuatan seluruh galaksi Longma sesegera mungkin untuk mengembangkan Federasi. Namun, apakah ini serikat federal atau aneksasi? Tidak ada yang bisa mengatakan sekarang. Bentuk lebih kuat dari manusia, dalam keadaan ini, ras yang lebih lemah hanya bisa menerima nasib mereka. Ketika Lansuanyu dan Baixiu-siu berjalan keluar dari aula konferensi besar, mereka tanpa sadar menghembuskan napas ketika udara segar di luar saluran pernapasan. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat kengerian di mata masing-masing. Ini adalah peristiwa besar yang mutlak, dan harus ditransmisikan kembali dalam waktu singkat. Kembali ke kediaman, Lansuanyu berdiri di pintu kamar, merasakan nafas kehidupan yang kuat di Tianmamanor, dan mau tidak mau merasa sedikit tersesat. Baixiu-siu kembali ke kamar dan pergi bermeditasi untuk menstabilkan pikirannya tanpa mengganggu pemikiran Lansuanyu. Situasi saat ini sangat kacau, dan Lansuanyu memilah pikirannya, pembentukan Federasi Longma tidak dapat dihentikan, semuanya terjadi terlalu cepat, dan tidak ada tanda pada saat yang sama. Belum lagi Federasi Douluo tidak mengetahuinya, bahkan sebagian besar ras di galaksi kuda naga tidak mengetahuinya sebelum itu terjadi. Sekarang Federasi Longma telah didirikan, ras kuat seperti naga dan Tianma akan menggunakan cara yang paling kuat untuk mengumpulkan semua jenis sumber daya, termasuk kekuatan tentara. Kemudian membangun pangkalan militer dan pangkalan penelitian ilmiah. Dan menggunakan banyak sumber daya untuk mendukung pengembangan keduanya. Untuk Federasi Douluo, respons terbaik secara alami adalah menghancurkan keduanya seperti sebelumnya, tunda pengembangan Federasi Longma dan beli lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Begitu Federasi Longma menjadi lebih kuat, target pertama pasti adalah Federasi Douluo. Tidak ada kemungkinan kedua sama sekali. Jadi, untuk Federasi Douluo, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjadi kuat. Namun, semakin dalam. Lan Suanyu memahami galaksi kuda naga. Semakin dia tahu seberapa kuat galaksi ini, mari kita tidak membicarakan hal lain. Tetapi apakah pembangkit tenaga listrik kelas Super Shen ini dipimpin oleh kursi pertama Tianlong dan kursi pertama Tianma? Benar-benar apa yang dapat dihadapi Armada Federal? Mungkin kedatangan Armada Federal dapat menghancurkan basis penelitian ilmiah dan pangkalan militer lawan. Tapi itu pasti akan mengantar balas dendam dari puluhan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Pada saat itu, Federasi Douluo harus membuang-buang hidup. Seberapa mudah mengembalikan vitalitas? Bahkan jika Federasi Longma tidak ada hubungannya dengan Armada mereka, tetapi tanpa planet itu sendiri, tidak akan ada pasokan logistik. Hasil akhirnya mungkin bahwa Armada Federasi Douluo jauh dari galaksi Longma, dan sebagian besar manusia akan punah di bawah pembalasan galaksi Longma, adapun memblokir pembalasan orang lain. Sama sekali tidak mungkin saat ini, senjata paling merusak Federasi Douluo tidak diragukan lagi adalah senjata tabu yang dikembangkan oleh sekte Tang. Lansuanyu telah memahami efek dari panduan jiwa tabu ini. Ketika datang untuk menghancurkan planet atau sesuatu, dia merasa tidak ada masalah. Tetapi jika Anda menggunakan senjata terlarang ini untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, kemungkinannya jauh lebih rendah. Kecuali jika dalam kasus keberuntungan besar, ada kemungkinan yang sangat tipis, dilihat dari kekuatan individu Federasi Douluo saat ini, tidak ada kemungkinan untuk bersaing dengan lawan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mencegah perkembangan Federasi Longma. Lansuanyu memperkirakan bahwa setelah berita itu dikirim kembali, satu-satunya tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah federal adalah penghancuran defederalisasi. Dengan kata lain, atas nama Federasi Douluo, seseorang harus menggunakan nama lain untuk mencoba menghancurkan dua pangkalan utama Federasi Longma. Sebagai seorang lurker, ketika saat itu tiba, saya takut saya akan bergerak, memikirkan hal ini, suasana hatinya menjadi berat tanpa sadar. Dia masih terlalu lemah sekarang. Bahkan jika itu dilakukan dengan cara apapun, dapatkah itu dihancurkan? Pangkalan semacam ini harus dijaga oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, setelah memikirkannya dengan cermat. Lansuanyu segera menilai bahwa sekarang Federasi telah mencapai titik hidup dan mati. Ya, itu telah tiba. Dalam beberapa dekade paling banyak, sains dan teknologi Federasi Longma akan mengalami perkembangan besar, dengan dukungan sumber daya yang besar, bukan tidak mungkin untuk menciptakan armada yang tak terkalahkan, perasaan depresi datang ke dalam hatinya, dan Lansuanyu tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tanpa sadar, anggota keluarga, mitra, guru dan teman sekelas akademis rek muncul di pikiranku, dan wajah komandan di Armada Ruang Angkasa muncul, jika Federasi dihancurkan oleh Federasi Longma, itu juga berarti bahwa seluruh Federasi Douluo akan menuju kepunahan, tidak. Itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Bahkan jika kekuatan Anda sendiri tidak cukup kuat, Anda harus menemukan cara untuk menggunakan semua yang dapat Anda gunakan untuk membantu Federasi mengatasi krisis ini, Bab 1400, Inti Kehidupan Long Tianyang, memikirkan hal ini, di Matalan Suanyu, semangat juang telah menyala kembali, mungkin, Bunda Crimson adalah sebuah kesempatan, tetapi kita masih harus mencari cara untuk menanyakan apa yang terjadi pada Bunda Crimson, apa asal-usulnya, dan apakah mungkin untuk menggunakannya. Memikirkan hal ini, dia segera bangkit dan berjalan keluar, tidak jelas bagi orang lain bahwa Daun Dragon Knight dan Holy Light Dragon Knight pasti tahu sesuatu tentang Crimson Mater. Bahkan jika itu sebagai rasa ingin tahu, tanyakan saja pada mereka sendiri, itu tidak akan membuat mereka ragu. Ketika Lan Suanyu keluar dari kediaman Song Sichang, Satria Naga Fajar, yang mengejutkannya, Song Sichang tidak ada di sana. Dia tidak kembali untuk beristirahat, dengan basis kultivasi kesadaran spiritual Song Sichang. Jika dia ada di sana, Lan Suanyu akan menemukan Dauning Dragon Knight selama dia mencapai pintunya, seperti terakhir kali, tetapi tidak ada tanggapan saat ini. Lan Suanyu menunggu di sini sebentar, tetapi dia masih merasa sedikit terkejut ketika dia tidak menunggu Daun Dragon Knight. Tampaknya situasi ibu merah muda lebih merepotkan dari yang aku duga. Dan Dauning Dragon Knight seharusnya diundang untuk membahas penanggulangan bersama, hanya setelah saya kembali untuk membicarakannya. Pertemuan pertukaran di sini sudah berakhir, saya yakin mereka akan segera kembali ke bintang naga. Kembali dan bicarakan itu, memikirkan hal ini, Lan Suanyu siap untuk kembali ke kediamannya. Tepat ketika dia baru saja keluar beberapa langkah, tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar di dalam hatinya, pada saat ini, kita akhirnya bisa berkomunikasi. Suara itu datang dengan sangat tiba-tiba, dan Lan Suanyu langsung bergidik. Langkah kaki tanpa sadar berhenti sejenak, tapi dia dengan cepat bergerak maju lagi dan terus berjalan ke arah dia datang. Pada saat yang sama, saya berpikir dalam hati, siapa kamu, ini adalah ketiga kalinya suara ini muncul di hatinya, dan situasi terakhir kali membuatnya mengerti bahwa ini sama sekali bukan ilusi, tetapi keberadaan nyata. Dia juga bisa menebak bahwa sebelum dia kembali ke bintang naga, karena pihak lain menemukannya, dia masih harus menghubunginya. Ini sudah dalam pandangan Lan Suanyu, keberadaan yang merupakan ancaman terbesar bagi keamanannya. Tetapi karena pihak lain tidak mengungkapkan identitasnya untuk pertama kalinya, dia harus memiliki rencana, dan masih ada ruang untuk negosiasi, kita sudah pernah bertemu. Suara itu tidak hanya mengatakan sepatah katapun kali ini. Tetapi melanjutkan, karena suara itu langsung muncul dalam kesadaran spiritual Lan Suanyu, dia bahkan tidak bisa menilai pria dan wanita pihak lain. Lan Suanyu sedikit mengernyit, dan tanpa sadar bertanya, matter of crimson, tidak, tentu saja tidak. Bagaimana saya bisa menjadi pria yang kotor dan menakutkan? Sebaliknya, dia adalah musuh terburuk saya, kata suara itu dengan jijik, musuh bunda Crimson. Perasaan terkejut tiba-tiba muncul di hati Lan Suanyu. Itu bukan ibu dari Crimson. Ibu Crimson jelas berada di sisi berlawanan dari galaksi kuda naga. Jika Anda benar-benar menemukan diri Anda dan Anda juga mengetahui rahasia identitas Anda, maka masalahnya akan besar, dan kemungkinan diri Anda dipermainkan sampai mati sangat dekat 100%. Jangan khawatir, aku mencarimu, dan tidak ada niat jahat. Setidaknya untuk waktu yang singkat, itu tidak memintamu melakukan apapun untukku. Ini adalah transaksi yang saling menguntungkan, kata suara itu lagi. Lan Suanyu berkata, transaksi macam apa yang saling menguntungkan? Mengapa Anda menemukan saya? Suara itu berkata, karena Anda adalah satu-satunya harapan yang saya lihat. Anda adalah satu-satunya, dengan keberadaan darah Raja Dewa, Lan Suanyu sebenarnya tidak tahu seberapa banyak yang diketahui pihak lain tentang dia, tetapi ketika pihak lain mengatakan ini, dia terkejut dan hampir kehilangan sikap. Pihak lain bahkan bisa melihat darah Dewa Naganya. Anda tahu, bahkan naga pertama yang termasuk dalam klan naga belum menemukan rahasia ini. Persembunyian pemburu harta karun itu sepertinya tidak berpengaruh pada pemilik suara ini. Melihat Lan Suanyu terdiam, pemilik suara itu menghela nafas pelan, dan berkata, kamu pasti sangat penasaran, mengapa aku tahu begitu banyak dan masih bisa menembus jauh ke dalam hatimu. Alasan utamanya adalah karena perbedaan kekuatan. Selain itu, Anda selalu berada di tubuh saya, menyerap energi hidup saya, dan bahkan membawa orang untuk mencuri energi hidup saya. Bagaimana Anda bisa tahu lebih sedikit tentang Anda? Sejak hari pertama Anda ketika saya berada di tubuh saya, saya sudah memperhatikan Anda. Saat itu, saya merasa, mungkin, Anda adalah kemungkinan bagi saya untuk menyingkirkan semua ini. Bahkan satu-satunya kemungkinan, jika orang lain mendengar kata-kata ini, mereka akan bingung. Tetapi ketika Lan Suanyu mendengar kata-kata ini, tampaknya ada lampu listrik berkedip di hatinya, dan dia kehilangan suaranya di dalam hatinya, kamu, kamu adalah Tianma inti kehidupan dari bintang. Dalam sekejap, semuanya terhubung dalam sekejap, ya. Bahkan kursi pertama Tianlong dan kursi pertama Tianma tidak dapat membedakan situasinya yang sebenarnya, tetapi yang ini dapat merasakannya. Itu juga dapat memobilisasi energi kehidupan untuk membawa manfaat bagi diri sendiri, dan bahkan membersihkan kotoran penciptaan dan kehancuran. Bagaimana hal ini dapat dilakukan oleh keberadaan biasa? Dia awalnya ramah dan fisik, dan pada saat Do Uluo Sing, dia sudah bisa dianggap sebagai juru bicara pohon abadi. Pohon abadi adalah inti dari kehidupan Do Uluo Sing. Planet seperti Pegasus dan Naga Langit dengan energi kehidupan yang begitu kuat juga harus memiliki inti kehidupan mereka sendiri. Ketika Lan Suanyu pertama kali tiba di Tianlong Abode, dia menebak bahwa jika Tianlong Sing memiliki inti kehidupan, itu mungkin di Tianlong Men Shahan. Energi kehidupan di sana terlalu kuat, terutama Danau Tianyang, Tunggu, Tianyang Hu. Dia mengatakan bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu, Lan Suanyu hanya merasa rambutnya berdiri dalam sekejap, dan dia berseru lagi. Apakah kamu? Long Tianyang, kamu benar-benar manusia yang cerdas. Suara Long Tianyang terdengar samar. Kali ini, dia benar-benar mensimulasikan suara aslinya di dunia spiritual. Lan Suanyu menarik nafas, tetapi hatinya sedikit tenang. Suara yang akan selalu muncul tiba-tiba di dunia spiritualnya adalah bahwa Long Tianyang akan jauh lebih baik daripada Crimson Mater. Kamu, kamu adalah inti kehidupan Pegasus. Lalu mengapa kamu muncul di bintang Tianlong lagi? Lan Suanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Long Tianyang menghela nafas ringan dan berkata, coba tebak. Setelah Lan Suanyu bermeditasi sebentar, dia tiba-tiba memiliki dugaan yang berani di dalam hatinya. Mungkinkah Denon dan Pegasus, mantan bintang ganda Pegasus dan kuda pada awalnya adalah satu, Anda bukan hanya inti kehidupan Pegasus, tetapi juga inti kehidupan Denon? Dengan kata lain, kamu dan Long Tianyang Tianlongsing adalah saudara kembar. Yang bisa kupikirkan hanyalah dua kemungkinan ini. Long Tianyang berkata dengan acuh tak acuh, kamu memang sangat pintar, yang membuatku lebih percaya diri pada kemungkinan kerja sama kita. Ya, kamu benar, keduanya benar. Kami adalah satu tubuh, dan kami dipaksa untuk memiliki anak kembar. Mengambil keuntungan kesempatan langka ini, izinkan saya memberitahu Anda tentang urusan saya, sebelumnya saya tidak dapat berkomunikasi dengan Anda. Alasan utamanya adalah karena Tianlong dan Tianma selalu mengunci kesadaran saya. Di bawah pengawasan mereka, jika kesadaran saya berflupuasi terlalu banyak, mereka pasti akan mengetahuinya. Ini adalah petunjuk, maka itu merepotkan. Sekarang mereka secara paksa menutup penginderaan dan komunikasi eksternal dari kesadaran ilahi. Dan mendiskusikan hal-hal tentang Ibu Crimson bersama-sama, memberi saya kesempatan ini, saya adalah keberadaan alami di alam semesta. Sebenarnya, saya tidak tahu dari mana saya berasal. Tetapi berdasarkan evolusi berkelanjutan dan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta. Saya secara bertahap mengerti bahwa saya seharusnya muncul di alam semesta ini pada awalnya. Tempat. Sepotong puing tercipta dalam prosesnya. Saya telah bertahan selama ratusan juta tahun dan telah melalui banyak perubahan dan proses evolusi sebelum saya memiliki bintang ganda naga dan kuda yang Anda lihat sekarang. Tentu saja, ini semua adalah naga dan naga. Nama yang diberikan oleh suku Tianma. Nama asli saya diserahkan kepada Tianyang. Nama keluarga Long diberikan kepada saya oleh Tianlong. Terima kasih telah menonton.